Oke, sebelum kita lanjutkan, saya mau hadirkan dulu ini nih, screen grab yang berikut ini, tayangan berita yang berikut ini. Nih, Jokowi Mega bertemu pengamat besar kemungkinan bahas Ganjar dan Puan. Nah, ini lain lagi nih, Ganjar dan Puan. Oke, kemudian, PDIP sebut pertemuan Jokowi dan Megawati hasilkan kesepahaman soal pemimpin yang berkesinambungan. Ini agak cocok nih dengan obrolan kita. Cocok tadi, cocok. Berkesinambungan. Kemudian, soal wacana duet Prabowo-Ganjar, Hasto sebut PDIP targetkan capres dari internal. Nah, ini gimana nih? Satu lagi, duet Ganjar-Prabowo tak masuk akal, Gerindra ogah jadi nomor dua. Nah, bagaimana ini bisa bersatu jika dua-duanya mau nomor satu, posisinya dua-duanya. Yang PDIP pasti mau capresnya PDIP, Gerindra juga mau capresnya Gerindra. Saya ke Mas Habib dulu. Ya, kalau kami yang jelas kami sampaikan bahwa Gerindra itu kita terikat pada koalisi kebanggaan. Kita di Indonesia Raya, kita dengan Gerindra dengan PKB, dimana penentuan capres dan cawapres itu diserahkan kepada Pak Prabowo dan Pak Muhammad Iskandar. Kami dalam posisi menunggu saja kapan diumumkan dan siapa capres dan cawapresnya. Tapi sudah pasti Pak Prabowo pasti capres, tidak di posisi cawapres? Ya, makanya kan itu kita menunggu nanti dari kedua beliau itu. Kalau menunggu artinya ada kemungkinan Pak Prabowo jadi cawapres? Ya, saya tidak ingin mendahului. Ya, tapi yang berwenang mengumumkan, menyampaikan capres dan cawapres itu Pak Prabowo dan Pak Prabowo. Kalau itu bisa masuk itu, Pak. Bisa, bisa terjadilah itu berujung deklarasi inter-PDB kalau kemungkinan itu ada Pak Prabowo jadi cawapres. Mas Arabima, gimana? Kalau PDB perjuangan jelas menghormati gendak subyektif dari masing-masing partai. Dan sesuatu yang harus dihormati dan harus diapresiasi bahwa setiap cap partai akan mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi menjadi pimpinan negara. Karena partai politik salah satunya adalah bagaimana menjadi persemaian pendidikan politik untuk kader-kader bangsa. Dan Pak Girindra menetapkan Pak Prabowo sebagai calon presiden adalah sesuatu yang tepat dan harus diapresiasi. Dan menurut saya antara Ibu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi dan para tokoh lainnya tentunya tidak akan membuat sekat-sekat untuk tidak adanya dialog. Ini tokoh-tokoh bangsa yang tentunya untuk bicara soal narasi besar bangsa ini ke depan dan menafigasikan situasi politik pemilu yang ke depan tentu akan ada pembicaraan-pembicaraan. Apalagi saat ini antara Pak Jokowi, Ibu Mega sebagai ketua partai PDI dan Pak Prabowo dalam satu perahu, satu pemerintahan yang tentunya sama-sama mempunyai kehendak untuk bagaimana ada sesuatu keberlanjutan dengan melakukan banyak korektif action yang kira-kira kurang. Artinya kan tadi Anda bilang terbuka komunikasi, terbuka dialog, artinya akan sangat mungkin jika pada akhirnya nanti walaupun Mas Habib bilang Gerindra sama PKB dan kebangkitan Indonesia Raya, koalisi Indonesia Raya saat ini. Tapi itu akan terbuka kemungkinan untuk PDIP juga. Kepentingan bangsa ke depan tidak mungkin tidak terjadi satu proses negosiasi dalam proses politik ya. Pertanyaan berikutnya ini, kalau PDIP kekeh capresnya internal kemudian Gerindra juga kekeh capresnya juga dari Gerindra ini gimana ketemunya? Ya kalau kedua partai tetap harus kekeh, tapi yang tidak boleh kekeh kan saat kita bicara untuk kepentingan bangsa saat ini dan ke depan tentunya ada sesuatu hal yang dibicarakan karena ini sudah menyangkut tidak hanya bicara orang yang siapa jadi presiden tapi menyelamatkan persoalan-persoalan bangsa saat ini dan ke depan itu seperti apa. Artinya kalau PDIP sudah menyerahkan penuh itu kepada Ibu Ketua Umum karena memang track record Ibu, pengalaman Ibu bicara persoalan bangsa ini sudah biasa. Kalau demi bangsa tadi, demi kepentingan bangsa kemudian akhirnya PDIP ya mau gak mau biar ini kepentingan bangsa jalan, PDIP harus bisa majunya sebagai cawapres. Mau? Itu wilayah yang sudah diserahkan penuh pada Ketua Umum untuk memilih siapa orang yang tepat dan timing yang tepat untuk menyampaikan kepada publik. Timingnya sudah ada tapi ya? 24 Juni ya? Sudah karena sudah terukur, tapi kan semua ada di kantong Ketua Umum. Entah itu nama maupun timingnya. Ini udah aku kunci juga jawabannya gak bisa kemana-mana, nunggu Bumega intinya. Enggak.